Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi bersama saya Kangdul Gimana kabarnya kawan-kawan Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan Rizkinya ya, amin Baik, langsung aja saya akan Sedikit tutorial ya Tentang unit ini Q9 Virtu Bereta Rizing Sangtai ya Oke, kita langsung aja Langsung aja tanpa perlu berlama-lama Oke, karena waktunya Saya bentar lagi mau nganterin anak sekolah ya Oke Pertama-tama ini Tampilannya seperti ini ya Normal, biasa Untuk cara membukanya Kita buka dulu mic-nya ya Seperti itu, terus kita turunkan Ini, apa, semacam selektor ya Kita turunkan ke bawah, tapi dengan cara Dipencet tombolnya ya, tombol dekat trigger Sini, tingkat tekan Seperti timbul, baru kita turunkan Ini, selektornya Nah, baru lepas seperti itu ya Oke Terus ini springnya Kita lepas Dan ini pistonnya Kita buka ya Seperti ini harus agak dilebarin ya Si slide-nya agak lebarin Karena ini bahannya Bahannya plastik Kita buka Nah, seperti ini Lepas Lalu ini chamber Dan inbar ya Seperti ini Oke, ini bisa dilepas juga Ya, seperti itu Untuk cek inbar Sorry Cek inbar tinggal buka aja ini Nah, ini sudah saya perkuat ya Bagian Dread Karena sempat aus disini Karena saya kasih Apa, pengeras Ocem tisu dan lem ya Ini imbarnya Aluminium Oke, seperti itu ya Ini gak saya bongkar lagi Karena sudah setelan dari saya ya Sudah ada hop up-nya Hop up fix Kita pasang lagi Kita putar perlahan-lahan Sampai mentok Sudah Jangan dipaksakan Jangan dipaksakan Terus ini Kompresi Kita cek Masih padat Enggak Oke Masih padat Oke, mantap Ini spring upgrade 1,3 Ini spring kembaliknya Oke, tampilannya seperti ini ya Dan ini bisa dilepas ya Bagian depan ini Apa sih namanya Saya kurang paham Jadi misalkan lepas Posisinya harus seperti ini ya Nah ini Masukin lagi aja Udah simple Ini sudah kasih Penguat Antara dudukan Ini ya Dudukan Silinder Seperti itu Terus cara membuka ini Simple aja Gampang Tinggal dibuka Ini ya Apa Ini ada semacam pin Di ininya Apa namanya nih Slide lock ya Penguncinya Slide locknya Kita buka aja Seperti ini Oh ya Sebelumnya Kita buka dulu ini ya Buka ini dulu nih Sebentar saya ambil Kunci L dulu Oke Kunci Lnya sudah saya siapkan Kita buka disini Karena Si Slide locknya ini Ada Penahan Pakai Ini ya Pin dan Penutup cover Penutup cover Cover lah ya Cover Nah ini Baru bisa kita buka Disini Kita congkel Kalau misalkan Gak dicongkel Susah ya Untuk membuka Ini Apa Rumahan ini Kita buka Perlahan-lahan Hati-hati Patah Harus agak Kedepannya Nah disini Mendekati Pin Oke Nah ini dia Sudah kebuka Nah ini dia Pinnya Pinnya kecil banget Jansa pilang nih 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 Pinnya nih Oke Jansa pilang Kita simpan Lalu kita tekan Ini Pin Pinnya Oh iya disini Kita buka juga ya Kita buka juga ini Si Cover gripnya Kita buka Satu lagi Oke Aduh Kita pakai Ini ya Nah baru kita tekan Pin dari sini ya Pinnya kita tekan Dari sini Atau dapat Dari sini ya Oh dari sini Dari sebelah kiri Oke Sip Sudah kebuka Baru kita angkat Oh iya Saya lupa Ini juga harus Dilepas ya Saya 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 lupa Lupa Ingat nih Untuk lepas Ini tuh Kita Kemana ya Saya lupa Lupa Ingat nih guys Nah Kita dorong Dorong ya Ini dorong Kesana Baru kita Ini dorong kekiri Ada repairnya Perkembalik Untuk ini ya Ini agak berantakan Kontennya Nah ini dia Baru kebuka Oke Jadi posisinya harus lurus ya Baru bisa dibuka Nah baru kita angkat Pelan pelan aja Oke sip Nah seperti ini ya Untuk perawatan Gampang Simple aja Tinggal dibuka Pin-pin Beberapa pin Seperti itu Ini saya Nggak terlalu Bongkor Basang banget Semua ya Contoh aja Seperti ini Oke ya Mekanismenya Seperti ini Saat dikokang Ini kan mundur Ini Kedorong juga Jadi Begitu Apa Si Spring guide Nyangkut Spring Apa namanya nih Si Searset ya Saat ini Searset Sangkut Si Apa Piston Jalan mengunci Disini ya Hammernya Mengunci Saat ditekan trigger Dia langsung menembak Langsung lepas Kunciannya ya Makanya jangan dipaksakan Didorong pakai tangan Seperti yang saya jelaskan Di video sebelumnya Jangan ditekan Seperti itu Tinggal lepas triggernya Nah Baru balik Dia begitu ya Kurang lebih Seperti itu Nah Saat ditekan Trigger Dia turun Nah Seperti itu ya Oke Ini gak saya bongkar-bongkar Kan udah setelan ya Seperti itu Ini setelannya Udah Paten Khawatir Nanti malah Berantakan Berubah lagi Setelannya ya Jadi untuk perawatan Seperti itu Tinggal buka pin Beberapa pin Jangan harus Jangan sampai hilang Pin-pinnya ya Harus Disesuaikan Dengan Penempatannya Seperti itu Seperti ini Konektor rod Harus di mana tempatnya Ini di Searset di mana Termasuk yang di belakang Untuk hammer Seperti itu Nah ini beda lagi nih Untuk spring guide Dia terpisah ya Ya Terpisah Ya terpisah Seperti ini Eh sorry Kita fokus Oke langsung aja Kita coba pasang lagi Pertama-tama Seperti ini Oke Lalu Masukkan Ini ya Penguncinya Kita masukkan lurus Aja dulu Oke Terus Kita kunci ke bawah Nah ini kunci ya Enggak bisa lepas Kalau untuk membuka Dia terus diluruskan Baru bisa didorong Mana tadi lurus Nah ini ya Seperti ini Oke Lihat ya Nah seperti ini Ini kunci Lurus Terus dia kebuka Jadi semacam mana Apa tonjolan gini ya Nah ini Buat tonjolan ini Oke Kita masukkan Kunci Nah ini mengunci Lalu masukkan springnya Yang kecil ini Disini Oke Dan harus pas Tempat-tempatan harus pas ya Terus kita pasang Ini pinnya Kita disini harus pas ya Harus benar-benar pas Oke Ini ada tonjolan Dan juga Pas di springnya Oke Dinyangkut Kita putar Sampai pas Di tengah-tengah Sampai pas Di tengah-tengah Ini Aduh Sorry Sorry Oke Mana sih Tengah-tengah Nah ini Tengah-tengah Kita dorong Pelan-pelan Ya guys Nah Sip Sudah mengunci Nah saling mengunci Dia ya Saling mengunci Oke Oke normal Oke Normal ya Gak ada masalah Lalu kita pasang pin yang tadi Dari sini ya Dari kanan Tinggal kita tekan Sip Nah seperti ini Kita pasang cover Covernya disini Kita pasang Sproutnya Yang kunci L Yang kunci L tadi Kita putar Kita kencengin Ini jangan terlalu kenceng banget ya Sekedarnya aja Yang penting Dia masuk Dan mengunci Oke Cukup Jangan terlalu kenceng banget Karena bahannya plastik Kita kudol Kudol itu Ya diputer Terus aja puter terus ya Gampang logor Nanti logor tuh kendor ya Lalu kita pasang ini Yang tadi Eh jatuh Nah kan Oke pasang ini Apa namanya Slide lock ya Slide lock Kita pasang pinnya disini Sip Oke ya Sudah terpasang Baru kita cover lagi Pakai ini Pakai cover grip Jadi saling mengunci ya Disini mengunci Disini pun mengunci Dia gak lepas Oke ya Seperti itu Kita Kuncengin lagi Pakai kunci L Oke Pasang lagi Nah seperti ini ya Oke simple kan Ya tunggu bentar ya Bentar lagi beres Ya Oke Nah saya Saya bilang sebelumnya Sebelumnya Jadi saya buru-buru Harus Harus nganter anak saya Sekolah ya guys Karena ini barangnya Harus segera dikirim Jadi saya sedikit tutorial Bongkar pasang aja Makanya gak terlalu Ini ya Gak terlalu Apa detail Sampai buka-buka Tadi ini ya Apa namanya Sampai buka-buka ini Searset Oke Kita pasang ininya Tunggu sana ya Bentar lagi beres Bentar lagi beres Oke Oke Kita pasang ini Pistonnya Oke Perlahan-lahan aja Karena ada rail ya Ada railnya Nah seperti ini Railnya Ada rail piston Dan silinder Oke Sudah terpasang Oh belum ya Belum-belum Belum maju dia Hah Nah Sampai benar-benar pas Di dudukan Silinder Seperti ini ya Oke Normal Sip Kita pasang springnya Lalu kita dorong Masukannya Seperti ini Simple aja Oops Sorry Harus pas nih Enggak masuk ya Kenapa ya Sampai benar-benar Di bawah nih Oh Mungkin ininya Kali belum turun Nah ini nih Belum turun Kita turunkan dulu ya Nah seperti ini Nah Nah Dari tadi Oke ya Ini harus turunkan dulu ya Kebawah Lalu kita dorong ke belakang Sampai benar-benar masuk ya Tanda bekas catnya ini Ini saya kendorkan Nah ini Mengkilap Harus masuk Oke Tinggal putar Sip Dah Kunci ya Oke Slide lock fungsi Oke Kita akan tes Pake BB020 Beberapa BB aja Kita cek FTS nya berapa Bismillah 215 Cek lagi 215 Masih stabil Saya ada gak Masih ada 215 stabil ya Stabil 215 Oops Kayaknya kecampur Pake BB030 Oke Slide lock fungsi Mantap Oke habis ya Oke slide lock nya fungsi Begitu BB habis Seperti ini Saya ingat tau Kalau ada campuran BB030 Atau BB025 Ya diantara ini Mungkin saya salah ambil Oke Gitu aja Mudah-mudahan bermanfaat Jumpa lagi di video berikutnya Dari KangDul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Just Masih Tindes Men Men Men